Intro Proses perbaikan jalan tol Cipali sepanjang 36 km terus dikebut di enam titik rusakan yang masuk wilayah Kabupaten Majalengka. Hal ini dilakukan demi kelancaran dan kenyamanan para pengguna jalur tol Cikopo-Palimanan atau Cipali di Arus Mudik Lebaran 2019 mendatang. Pihak Satuan Alulintas Polres Majalengka terus mengecek jalur tersebut guna memastikan seluruh proses perbaikan jalan tol Cipali rampung 10 hari menjelang libur hari raya lebaran. Sementara perbaikan jalur tol Cipali baik jalur A maupun jalur B dengan panjang sekitar 36 km di enam titik tepatnya di antara km 145 dan km 151 mengalami kerusakan bergelombang dan berlubang. Saat ini PT Lintas Marga Sedaya sedang melakukan perbaikan-perbaikan agar pada saat arus mudik nanti seluruh pengerjaan jalur tol sudah rampung. dilaksanakan pengecekan jalur tol di wilayah Pores Majalengka yaitu kurang lebih 39 km. jadi diantaranya ada beberapa perbaikan jalan ada enam titik diantaranya di 145, 147 baik jalur A maupun jalur B dan direncanakan pada saat hamil 10 semuanya sudah siap pakai untuk pelaksanaan jalur mudik. Kondisi jalan ada yang berlubang, ada yang pengurukan jalan sehingga diperbaiki untuk persiapan jalur mudik supaya masyarakat pemudik nyaman pada saat melaksanakan mudik. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata!